Intro Hari ini kita akan belajar tentang declaration of faith Setiap hari kita mendengar, kita membaca Informasi demi informasi Kalau Bapak Ibu tidak berhati-hati Maka informasi itu akan membuat Hati kita jadi negatif Bahkan Berbahaya Sebab kalau tidak Bapak Ibu Kita ini akan banyak Mengalami hal-hal yang tidak baik Yang karena kesalahan dan kekeliruan kita Saya akan Akan awali Next Sudara ini tentang keselamatan Dalam Roma 10 ayat 9 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya Dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Sudara perlu keseimbangan antara mulut dan hati Tapi Bapak Ibu perhatikan ya Mengapa Atau kalimat-kalimat yang diutamakan Yang disebut utama Itu Ada prioritas Contoh Bapak Putra Rokudus Memang aturannya harus Bapak Putra Rokudus Gak bisa Kadang saya dengar ada orang yang Oh demi nama Tuhan Yesus Rokudus Bapak Itu gak boleh Bapak Ibu Harus ada Urutan yang benar Bukan Jiwa tubuh roh Tapi roh jiwa tubuh Itu memang Apa ya Kayak tanda-tanda orang percaya Pertama Kenapa disitunya mengusir setan Karena memang itu Yang seringkali orang gak sadari Banyak Pekerjaan setan yang Menutupi mata kita Sehingga kita gak sadar Caranya kita dirumuskan Kita mengalami hal-hal yang tidak baik Nah Bapak Ibu perhatikan Yang pertama Keselamatan itu bukan hati Tapi disini katakan apa Mengaku dengan Mulut Ini berkaitan Bapak Ibu Tapi yang pertama Adalah mulut Kenapa Karena Alkitab berkata Apa yang keluar dari mulutmu Semua dari Pikiran dan hati Jadi pancingan pertama Sudara Setan itu memancing Bagaimana mulut Sudara Berkata Yang salah Kalau Tuhan ingin kita berkata yang benar Berkata untuk keselamatan Berkata untuk kebaikan Berkata untuk hidup kita Yang terus bertambah baik Sudara Sudara kadang-kadang kita pikir Oh kita kan cuma ngomong Perhatikan Hidup Ayub Sudara Kalau dia tidak mencabut Apa yang dia katakan Ayub tidak bisa dipulihkan Apalagi Sudara ya Kita terpancing ngomongin Orang yang dinilai Tuhan Hidupnya lebih benar Kena Sudara Sudara nanti sudah lihat orang yang seperti itu Lihat saja Tidak ada yang baik Tidak bertambah baik hidupnya Tidak bertambah baik berkatnya Bukan Tuhan Karena setan Yang menangkap ucapannya Dan membuat Tuhan berkata Aku tidak bisa bela kamu Karena kamu salah Sudara renungin ya Ada banyak dihambat Karena kita sudah terlalu banyak sawah Tuhan bilang sama Ayub Kalau kau tidak mencabut perkataan Kau tidak bisa dipulihkan Hati-hati Perhatiin ya Ini Tuhan Yesus saja dipancing Sudara Dipancing Untuk itu mereka berusaha memancingnya Supaya mereka dapat menangkapnya Berdasarkan sesuatu yang Apa? Diucapkannya Tuhan Yesus Jangan cuma berkata Oh aku lebih hebat dari Tuhan Yesus Aduh janganlah Firman berkata Manusia itu tidak bisa kendalikan Maka dari Tuhan ngomong Kalau salah cepat Minta ampun Cepat cabut Dan stop Kita akan banyak salah Kita akan banyak keliru Dan itu kerugian untuk hidup Sudara Banyak berkat-berkat yang ditutup Dapat berkat Gede Nanti keluarnya gede Sudara ini menyedihkan Makanya ada banyak orang yang kecewa-kecewa Persoalan utama itu bukan orang lain Persoalan utama itu diri kita sendiri Sudara ini harusnya Namun karena kami memiliki roh iman yang sama Roh iman itu Faith Ada orang yang Tidak punya roh iman Orang beriman Percaya Yesus Belum tentu punya roh iman Roh iman adalah perkataan yang benar Seperti ada telusnya Aku percaya Sebab itu aku berkata-kata Aku percaya Kepada firman Aku percaya Kepada sesuatu Yang ku tahu tuh remah buat hidupku Maka dia berkata-kata Sesuai yang dia percaya Maka kami juga percaya Sebab itu kami juga Apa Bapak Ibu? Berkata-kata Dari Paulus sendiri Akhirnya Paulus dan Timotius Dia berkata Kami Nah dia itu impartasikan Tularkan roh iman Tularkan roh kebaikan Tularkan roh kehidupan Bukan roh kematian Bukan roh gosip Bukan roh yang negatif Bukan roh setan Kalau roh setan Sudah lihat ada kesalahan orang Sudah bilang Eh doain dia Doain doain dia Padahal bukan kita doain Kita sedang menggosip Kita sedang menghakimi Nah kalau orang itu Sudara Lebih benar Sudara langsung Kena sama dipukul Sama setan Nanti sudah kecewa Wah aku kecewa Kesalahan kita Makanya sudah perhatiin ya Paulus tuh Banyak sekali dia pahit Pertama terhadap istrinya Pertama terhadap istrinya Istrinya gak bisa mendukung Dalam pelayanan Makanya dia ngomong Aku takut Kalau aku memberitakan injil Aku ditolak Saya kaget denger kotbah Dari seorang profesor Estetik Saya dulu berpikir Oh orang Estetik tuh pasti Kotbahnya Gak enak Cuman teori Waktu dia jelasin Saya kaget Dia khawatir Kalau hidupnya Tidak beres dengan sesama Dia dilukai banyak Di awalnya Tidak diterima Oleh rasul-rasul Bayangin Dia bertobat Sungguh-sungguh Dia gak diterima Tapi dia tahu Hidupnya harus seperti ini Aku percaya Sebab itu Aku berkata-kata Apa yang aku percaya Iman Timbul Dari Penanggara Apa yang dia ucapkan terus Sudara Dia tularkan Kepada Timotius Makanya hati-hati Sudara gak senang Sama seseorang Cerita sama orang lain Orang ini gini-gini Padahal orang itu Sudara Belum tentu Sejahat itu Kepada Sudara Ada banyak Kebaikan-kebaikan Makanya Kadang-kadang denger Oh ini Kecewa sama gereja Loh kok gak inget Gereja mengampuni Gereja menolong Gereja menghapus Kesalahan Sudara Itu roh setan Itu kayak gitu Yang muncul di pikiran Yang muncul di hati Itu sesuatu yang negatif Ini roh iman Jadi ada orang beriman Belum tentu punya roh iman Roh iman itu adalah orang yang Terus suka memperkatakan Makanya sudah lihat ya Nanti di kitab Alkitab berkata apa Orang yang mengutuk Tidak bisa Memberkati Orang yang suka Memperkatakan berkat Tidak bisa Bukan tidak boleh Tidak bisa Sudara Renungin aja Kalau Sudara Suka Deklarasi firman Suka Benar-benar Menyukai Sudara kalau ngomongin Orang itu Enggak Enak banget Perasaan Karena ada suara Tuhan berkata Stop nak Kamu akan kena Bukan tidak boleh Tidak bisa Orang yang Air asin Tidak bisa Mengeluarkan air tar Bukan tidak boleh Sumber air asin Tidak bisa Sudara kalau sudah Biasa ngomongin orang Jelekin orang Enggak Bisa untuk deklarasi Ngomong bisa Deklarasi bisa Tapi Sudara gak bisa Nik latih Ini pilihan Di tangan kita Sudara nungin aja Seberapa upgrade Rohanimu Seberapa upgrade Berkat hidupmu Next Dari perjanjian lama Bapak Ibu Pada waktu Bangsa Israel Pertama kali Masuk ke tanah Perjanjian Sebelum masuk Firman berkata Janganlah engkau Lupa Apa Bapak Ibu Memperkatakan Kitab Taur ini Tetapi Renungkanlah itu Siang dan malam Supaya engkau Bertindak Hati-hati Sesuai dengan Segala yang tertulis Dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu Akan Ber Coba lihat Ada banyak orang Yang stuck Hidupnya Sebab dengan demikian Berjalanan berhasil Dan engkau akan Beruntung Sudara Sebetulnya orang itu Rindu Hidup berhasil Beruntung itu Rindu Tapi Tuhan berkata Perkatakan Bukan perkatakan Yang negatif Perkatakan apa Bapak Ibu Firman Kenapa saya baca Alkitab Saya deklarasi Siang dan malam Karena dasarnya ini Bangun tidur Saya baca Alkitab Saya deklarasi Malam mau tidur Saya baca Firman Saya deklarasi Itu sudah Itu yang paling minim Apalagi kalau lagi doa 24 jam Waduh Saya deklarasi Mas Purus Belum nasu Yesan Apalagi Sehari bisa Kesekian kali Karena ikut yang jam ini Deklarasi yang sama Pagi belum saya bangun Deklarasi yang sama Nanti ikut kerombongan lain Deklarasi yang sama Saya bawa Gak salah Kita gak rugi kok Kalau Sudara ngomongin orang Rugi Sudara Sudara akan ngalami Yang tidak baik Makanya dulu Sudara Saya senang banget Ibu Indri Adalah hamba Tuhan Yang membongkar Banyak tentang Pekerjaan setan Dari ucapan Dia dibakai Tuhan Kalau mulut kita Jelek Jelek hidup kita Mulut kita negatif Negatif hidup kita Berhatiin Sudara Amsal 18 Baca bersama saya Dua tiga Hidup dan mati Dikuasai lidah Siapa suka Menggemakannya Akan memakan Jadi gini Sudara Ternyata Ini artinya begini Orang ngomong Keliatannya gak ada gemah Sebetulnya gemah Sudara berkata Aku percaya Tuhan memberkati Maka suara itu akan datang Aku percaya engkau diberkati Maka hidup kita diberkati Halo Yang percaya katakan Orang itu jahat Sudara akan dapat suara gemah Kamu jahat Itu Sudara Kita gak denger gemahnya Tapi di alam roh Itu ada gemahnya Apa yang kau ucapkan Itu bergema Untuk hidupmu Aku percaya Yesaya 61 terjadi Gemah datang Maka Yesaya 61 terjadi Dalam hidupmu Yang mengerti katakan Orang itu memang Menjelei Sudara akan dapat firman Sudara akan dituntut Sama setan Karena kau njelei Engkau tidak layak Terima berkat Sayangkan sudah bertahun-tahun Hidup kita Next Nah ini menarik Bapak Ibu Amsal berkata Rancangan terlaksana Oleh pertimbangan Sebab itu Berperanglah dengan Apa Siasat Apa sih Kalau kita perang Siasat Sudara kita pelajari Pada waktu Raja Asyur Berperang Melawan Raja Israel Perang utama Adalah Perang intimidasi Siasatnya adalah Siasat Intimidasi Bagaimana perkataan-perkataan Raja Asyur Melemahkan Orang Israel Membuat mereka Tidak bisa Percaya pada Tuhan Nah saya baca Sesudah itu Raja Asyur Mengirim panglima Kepala istana Dan curu minuman agung Dari Lakis Kebenaran Raja Iskia Di Yerusalem Disertai suatu Tentara yang besar Mereka maju Sampai Yerusalem Setelah mereka maju Sampai disitu Mereka mengambil tempat Dekat saluran kolam Atas Yang di jalan raja Pada Tukang penatuk Lalu berkatalah Juru minuman agung Pada mereka Baiklah katakan Pada Hiskia Beginilah kata Raja Agung Raja Asyur Kepercayaan Macam Apakah Yang kau pegang ini Kau kira Hanya Apa Bapak Ibu Ucapan bibir saja Dapat merupakan Siasat Dan kekuatan Untuk perang Kalau saudara Perhatikan Waktu itu Jawaban Hiskia Dia Coba Menenangkan Menguatkan Rakyat Dia berkata Tuhan Pasti menolong Ya Kita sedang Dikeroyok Kita takut Tapi Tuhan Itu perang Hidup kita Disitu Maka dari itu Siasat Saudara Kalau salah Ucapan bibir Saudara Salah Habis Hidupnya Makanya Daud Dia Tahu Persis Saul Sudah Ditinggalkan Ditinggalkan Betul Betul Tahu Tapi dia Tidak Mau Menghakimi Itu sebabnya Tuhan berkata Aku suka Kepada Daud Jelas Ditinggalkan Nah Saudara Hati-hati Ngomongin Orang Yang belum Ditinggalkan Tuhan Apalagi Orang itu Biji mata Tuhan Nyolok Kep matanya Tuhan Habis Kepercayaan Macam Apakah yang Kau pegang Kau kira Hanya ucapan Bibir Sekarang Kepada siapa Kau berharap Maka kau Memberontak Aku bayangin Saudara Memberontak Kepada Tuhan Atau Memberontak Kepada musuh Pada waktu Setan Membisiki Ayo Hakimi dia Ayo Omongin dia Saudara Memberontaknya Sama Tuhan Atau Sama Asyur Itu Pilihan Di tangan kita Makanya Tuhan berkata Ada pintu Yang lebar Yang enak Buat daging Saudara Ngumbar Napsu Ucapan kita Atau Pintu yang Sempit Yang gak enak Makanya Sudah Kalau doa perang Apanya Yang utama Apanya Mulat Kita ngomong Demi Nama Tuhan Yesus Aku Mengikat Aku Mematakan Sihat-sihatnya Disini Banyak Orang Gak Menyadari Next Nah Ini Saudara Tetapi Oleh Karnitur Raja Hizkiah Nabi Yesa Bin Amos Berdoa Dan Berseru Kepada Sorga Lalu Tuhan Mengirim Malaikat Melenyapkan Semua Pahlawan Gagam Perkasa Pemuka Dan Panglima Yang Diperkeman Raja Asyum Sehingga Kemal Kembali Kembali Ke Negerinya Kemudian Ditewaskan Bedang Oleh Anak Kandung Bayangin Tuhan Berperang Keren Ketika Ia Memasuki Rumah Alanya Perang Roto Seperti Tuhan Membunuh Mereka Pada Waktu Mereka Masuk Rumah Alanya Kapan Tuhan Bergerak Pada Waktu Yesaya Berdoa Berdoa Hizkiah Dibantu Nabi Yesaya Berdoa Dan Apa Bapak Ibu Nah Menarik Saudara 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 Saya Membantu Berseru Disini Cry out Atau Zag Itu Bahasa Ibraninya Itu Berkata Dengan Suara Lantang Artinya Apa Berkata Dengan Kuat Berkata Dengan Segenap Apa Hati Saudara Seringkali Ngomongin Orang Dengan Segenap Hati Kita Kebalik Disitu Padahal Yang Tuhan Pengin Berkata Dengan Kuat Memperkatakan Firman Berseru Ini bukan Berdoa Berdoa Sendiri Berseru Sendiri Melakukan Sebuah Aksi Dari Menyatakan Mendeklarakan Sesuatu Secara Umum Menyatakan Sesuatu Dengan Berseru Dan Bersuara Keras Itu Deklarasi Jadi Saya Waktu itu Ngomongin Eh Hizkiah Ayo Itu Benar Siasatmu Adalah Di Bibirmu Ayo Ucapkan Ucapkan Maka Dia Mengucapkan Dia Berseru Dia Memperkatakan Apa yang Dia Percaya Langsung Tuhan Mengirimkan Malaikat Yang Percaya Katakan Sudah Banyak Orang Tuhan Tidak Kirim Malaikat Sudah Bisa Ngomong Aku Apa Namanya Aktifkan Saya Paling Gak Berani Ngomong Begitu Sudah Karena Tuhan Yesus Sendiri Berkata Dia Berkata Bukankah Bapakku Bisa Mengirim 12 Pasukan Kepadaku Walaupun Posisi Kita Lebih Tinggi Dari Malaikat Sudah Hierarki Kita Tapi Etikanya Minta Sama Bapak Kirimkan Malaikat Kenapa Belum Tentu Hidup Sudah Lebih Benar Dari Malaikat Kita Masih Ngomong Yang Negatif Malaikat Tidak Tidak Allah Kan Membenarkan Orang Orang Pilihan Siang Malam Berseru Kepadanya Adakah Ia mengulur Waktu Sebelum Menolong Kenapa Suruh Banyak Orang Kenapa Tuhan Ngulur Bukan Mengulur Karena Yang Engkau Serukan Salah Ini Dalam Perjanjian Baru Berseru Juga Sama Artinya Zah Atau Apa Cry out Proclamation Shout Next Ya Artinya Sama Tadi Saya Jelasin Sorry Sorry Sebelumnya Ini Nah Jadi Berseru Disini Dengan Berseru Disini Artinya Sama Memperkatakan Dengan Tegas Dengan Kuat Kita Kalau Ada Orang Misalnya Bila Eh Orang Itu Baik Enggak Tetap Juhat Orang Juhat Soalnya Dengan Kuat Memperkatakan Seperti Engkau Terpancing Mengatakan Yang Salah Berseru Seru Yang Salah Siasat Yang Di Pihak Musuh Justru Bukan Pakai Senjata Tuhan Senjatanya Musuh Ini Ayat ini Saya ingat Tentang Perempuan Yang Datang Ke Hakim Dia Terus Datang Dia Berkata Aku Mau Dibenarkan Aku Mau Dibenarkan Hakimnya Oh Orang Ini Terus Memperkatakan Maka Hakim Itu Bertindak Saya Mau Tanya Perempuan Itu Ngomong Sama Hakim Sekali Empat Dua Kali Berkali Kali Sampai Hakim Berkata Nanti Aku Sendiri Yang Tahan Lebih Baik Aku Benarkan Saya Pernah Cita Sudara Pakai Bahasa Jawa Kalau Sudara Lihat Ada Seseorang Mau Menolong Sudara Mau Kasih Sesuatu Anak Sudara Sajalah Ketemu Mana Papa Mana Katanya Janji Mana Sudah Lama-lama Papanya Bisa Gak Suka Sama Anak Itu Tapi Coba Anak Itu Pa Thank You Ya Papa Kan Janji Thank You Ya Pa Mau Kasih Ini Ketemu Lagi Pa Thank You Lu Pa Padahal Bapaknya Pengennya Ngasihnya Tahun Depan Sudara Bisa Bulan Depan Sudah Kasih Halo Yang Percaya Katakan Itu Bahasa Ibraninya Pakewuh Buat Tuhan Pakewuh Sudara Jangan Buat Tuhan 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 Gak Suka Lihat Omongan Sudara Hidup Kok Gini Terus Aku Sudah Doa Kenapa Begini Terus Sudara Itu Ucapan Yang Dipancing Sama Setan Kenapa Kita Bersyukur Dalam Segala Hal Segala Hal Itu Baik Atau Tidak Baik Semuanya Justru Justru Dengan Ucapan Syukur Kita Yang Mustahil Menjadi Tidak Mustahil Tuhan Tidak Pengen Bergerak Jadi Bergerak Menolong Kita Halo Ya Next Siapa Yang Mau Mencintai Hidup Dan Mau Melihat Hari Hari Baik Ia Harus Menjaga Lidahnya Terhadap Yang Jahat Dan Bibirnya Terhadap Ucapan Ucapan Yang Menipu Mulut Saudara Pengennya Apa Oh Aku Pengen Hidupku Pokoknya Keluargaku Sudahlah Pas-pasan Saja Seumur Hidup Aku Susah Terus Ya Silahkan Kalau Saya Pengen Hidup Saya Makin Hari Makin Baik Makin Berkati Siapa Yang Rindu Angkat Tangan Lakukan Apa Yang Tuhan Suruh Amin Bapak Ibu Wah Ini Jangan Kepancing Anak Sudara Menjengkelkan Sudara Wah Goblok Kamu Ya sudah Cepat Tuhan Ampun Anakku Tidak Bodoh Aku Percaya Kau Merubah Anakku Jadi Pinter Halo Semua 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 Bisa Salah Tapi Jangan Tenggelam Dalam Kesalahan Itu Menghancurkan Hidup Sudara Siapa Yang Mencinta Banyak Orang Ternyata Sudara Yang Tidak Mencinta Hidup Yang Tidak Mau Lihat Hari Hari Yang Baik Tetapi Hindarilah Omongan Yang Kosong Dan Yang Tidak Suci Yang Hanya Menambah Kewasikan Perkataan Mereka Menjelar Seperti Penyakit Kanker Sudara Ternyata Ada Di Alkitab Bahasa Lainnya Apa Tuh Bukan Kanker Gangren Gangren Itu Apa Ya Membuat Darah Itu Tidak Bisa Mengalir Mati Itu Menjelar Misalnya Ada Satu Gangren Disini Itu Mati Sudara Makin Ngomong Salah Itu Bertambah Membuat Mati Di Seluruh Tubuh Sudara Sel Kanker Perkataan Mereka Menjalan Seperti Penyakit Kanker Jadi Sudara Sedang Mengumpulkan Racun Di Jiwa Sudara Pada Waktu Sudara Berkata Salah Engkau Berkata Yang Negatif Sudara Sedang Mengakumulasi Racun Itu Di Jiwa Kita Bertambah Lama Racun Itu Bertambah Banyak Tambah Ngomong Racun Kenapa Tuhan Ngomong Sama Ayub Cepet Ayub Cabut Kata-katamu Cepet Cabut Sebab Kalau tidak Racun Kan Bertambah Makanya Saya Kaget Kalau Dikatakan Himeneus Mati Kena Kanker Karena Dia Terus Ngomongin Paulus Dan Akhirnya Dia Ngomongin Tuhan Dia Pahit Karena Kesalahannya Bukan Karena Tuhan Siapa Yang Mau Baca Filipi 4 8 Yang Sepakat Katakan Ini Jalan Keluar Baca Bersama Patut Dipuji Pikirkan Semuanya Kenapa Pikirkan Ingat Tadi Apa Yang Kita Ucapkan Berasal Dari Apa Yang Kita Pikirkan Saudara Saya Mau Saksikan Kenapa Saya Bisa Beli Rumah Di Temanggung Saya Beli Rumah Bukan Uang Gereja Rumah Tegal Yang Saya Jual Kenapa Rumah Tegal Saya Bisa Punya Dulu Ngkong Saya Kontrak Saudara Sewa Oleh Anugerah Tuhan Saudara Ada Orang Dipakai Tuhan Menolong Sampai Saya Punya Rumah Tetapi Bapak Ibu Kapan Itu Terjadi Saya Ingat Pada Waktu Saya Membayar Hutang Mama Saya Kepada Sebuah Tokomas Dan Bapak Ibu Perhatikan Pada Waktu Saya Kesaksian Saya Tidak Pernah Menceritakan Apa Yang Diucapkan Tokomas Ini Kepada Mami Saya Saya Anak Paling Gede Saudara Di Sekolah Saya Sempat Dengar Kenapa Karena Ponakannya Satu Kelas Dengan Saya Menjadi Ucapan Mami Saya Disebut Orang Bayar Utang Orang Bayar Utang Itu Saya Di Kelas Saya Minder Sekali Tapi Pernah Saya Cerita Sama Saudara Tokomas Ini Jelekin Mami Saya Kenapa Saudara Karena Layak Memang Mami Saya Merugikan Dia Mami Saya Nggak Bayar Nggak Bayar Utang Bahkan Saya Pun Pada Waktu Menyicil Saya Nggak Sampai Lunas Tante Ini Berkata Dia Pakil Nama Saya Nama Chinese Sudah Cukup Tante Anggap Lunas Saya Ceritanya Kebaikan Nggak Penat Cerita Sama Saudara Oh Tante Itu Ngelekin Mami Saya Sudah Lihat Pada Waktu Daud Dikatain Simei Daud Ngomong Apa Sepertinya Tuhan Yang Menyurus Simei Ngomongin Dia Karena Dalam Kondisi Daud Salah Saudara Saya ingat Sekali Pak Yusak Dulu Pada Waktu Orang Minta Kebekaan Suara Tuhan Dia Selalu Ngomong Apa Kamu Minta Sama Tuhan Beka Akan Ayo Ada Ingat Dosa Bukan Dosa Orang Lain Tapi Dosa Dirimu Itu Roh Tuhan Kalau Kesalahan Orang Lain Itu Dosa Orang Lain Itu Bukan Roh Tuhan Banyak Orang Tidak Beka Akan Kelemahannya Pada Waktu Malam Saya Mengabuni Papi Saya Saya Ingat Dia Kasih Arloji Sama Saya Sampai Dia Belang Kamu Gimana Sih Kalau Arloji Taruhnya Di Kanan Gak Tau Papi Arloji Kili Aku Seneng Dari Kecil Saudara Orang Arloji Ya Sudahlah Saya Ingatnya Kebaikan Papi Saya Saya Enggak Ingat Waktu Dipukul Saya Jatuh Tapi Saya Ingat Kebaikan Malam Itu Sudara Malam Ini Ingat Kebaikan Tuhan Yang Sepakat Katakan Ingat Kebaikan Suamimu Ingat Kebaikan Istrimu Satu Saja Kebaikan Satu Saja Kebaikan Mulai Belajar Bekah Akan Dosa Tuhan Berkata Apa yang Kau Ukurkan Kepada Orang Lain Akan Diukurkan Kepadamu Engkau Tidak Mengampuni Engkau Juga Tidak Diampuni Ngeri Ingat Kebaikan Temanmu Ingat Kebaikan Orang Tuhamu Satu Saja Tuhan Akan Membuat Kita Nomor Satu Bukan Nomor Dua Bukan Nomor Tiga Saya Ajak Pab Ibu Pilih Hidup Pilih Hidup Pilih Masa Depan Yang Baik Jangan Berkata Aku Pengen Anak-anakku Lebih Susah Daripadaku Jangan Pilih Anak Kita Lebih Berhasil Lebih Diberkati Mari Bangkit Berdiri Paget Tabi Bayan Bi- Bleh 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 Terima kasih.